Hai semuanya, saya mengenalkan nama Kucati Fani Ginting, NIMS 1812-01168 dari Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pembuatan rorak. Berikut adalah cara-cara pembuatannya. Bahan yang kita gunakan untuk membuat lorak sangat mudah, karena kita hanya perlu menggunakan cangkul dan juga bahan sampah organik. Rorak merupakan lubang-lubang buntu dengan ukuran tertentu yang dibuat pada bidang olah dan sejajar dengan baris kontur. Fungsi salah satu dari rorak adalah untuk menjebak dan meresapkan air ke dalam tanah serta menampung sedimen-sedimen dari bidang olah. Salah satu cara pembuatan rorak dapat dikombinasikan dengan musa vertikal untuk memperoleh kompos. Salah satu fungsi rorak yaitu meresapkan air ke dalam tanah. Dengan adanya rorak akan menjebak aliran permukaan dan memberikan kesempatan kepada air hujan yang untuk terinfiltrasi ke dalam tanah. Dengan demikian, rorak akan menurunkan aliran permukaan yang keluar dari persil lahan secara signifikan. Ukuran dan jarak rorak yang direkomendasikan cukup beragam. Misalnya dengan kedalaman 60 cm, lebar 50 cm, dan panjang berkisar antara 1 meter sampai 5 meter. Jarak ke samping disarankan agar sama dengan panjang rorak dan ditatur penempatannya di lapangan dan dilakukan secara berselang-seling. Sekian penjelasan singkat saya tentang pembuatan rorak. Terima kasih.